Halo Genki Hajar, buat kamu yang lolos menuju final Ki Hajar STEM 2021, apakah kamu sudah siap untuk mengerjakan tugas-tugas di tahapan final STEM 2021 ini? Agar lebih siap, yuk simak tahapan final Ki Hajar STEM 2021 yang harus kamu lalui. Tahap pertama, Video Problem Solving. Pada tahap ini, kamu akan mendapatkan soal problem solving. Kamu harus mengerjakan soal secara tertulis dan membuat prototipe produk untuk menyelesaikan masalah. Dalam penyelesaian masalah, kamu harus menerapkan proses perpikir engineering design process atau biasa disebut dengan pola EDP, dan harus kamu dokumentasikan dalam bentuk video yang menarik. Apa saja alur EDP itu? Pertama, identifikasi masalah atau kebutuhan. Kedua, pengembangan alternatif penyelesaian masalah. Ketiga, menentukan alternatif solusi pemecahan masalah atau pemenuhan kebutuhan terbaik. Keempat, membuat prototipe simulasi pola diagram atau storyboard. Kelima, uji coba prototipe simulasi pola diagram atau storyboard. Keenam, melakukan perbaikan. Ketujuh, tahap penyempurnaan atau finalisasi. Jika soal problem solving sudah kamu kerjakan dan video dokumentasi EDP sudah kamu buat, langkah selanjutnya adalah mengirimkan jawaban soal dan video melalui kihajar.kemdikbud.go.id. Kirim video kamu melalui drive yang kamu punya, lalu sisipkan tautannya pada kihajar.kemdikbud.go.id. Tahap kedua, yaitu video tema. Dalam tahap ini, kamu akan mendapatkan tema besar yang harus dibahas sesuai dengan alur EDP yang sudah kamu lakukan pada tahapan video problem solving. Di tahap ini, kamu akan menentukan sendiri produk apa yang harus kamu buat sebagai bentuk solusi dari permasalahan yang ada pada tema yang kamu pilih. Jika sudah selesai, kirim video kamu melalui drive yang kamu punya, lalu sisipkan tautannya pada kihajar.kemdikbud.go.id. Tahap terakhir adalah tahap presentasi. Pada tahap ini, kamu akan membuat paparan atau media presentasi yang menarik terkait produk yang kamu hasilkan pada tahap video tema. Pada saat presentasi, kamu akan diberikan pertanyaan oleh dewan juri dan harus kamu jawab dengan komunikasi yang baik, berkolaborasi dengan teman satu tim, dan yang paling penting harus percaya diri. Dari semua tahapan tadi, Vanitya akan melihat keunggulan kamu pada aspek komunikasi, berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas. Selamat berlomba dan yakinkan diri kamu bahwa kamu bisa. Terima kasih.